Hai assalamualaikum bosku ketemu lagi bersama saya di channel sanggunung jadi video kali ini saya mau membagikan tentang cara pasang bal wave ataupun stop kran air nah kebetulan untuk yang akan saya pasang ini stop kran air dari produknya Onda ya Nah ada yang spesial nih dari bal wave ataupun stop kran air yang kali ini yaitu untuk terlihat ya untuk lehernya ini panjang seperti ini jadi ini cocok banget buat yang instalasi air yang ditanam di dinding ataupun buat instalasi pipa yang di bawah ya teman-teman seperti dari pam ataupun sumber air yang lainnya nah untuk bagian dalamnya bola-bola stainless dan untuk tuasnya juga enteng dan disini untuk bagian bawahnya ini terbuat dari kuningan ya teman-teman untuk detailnya nanti akan saya tuliskan di deskripsi ya Nah disini untuk yang akan saya pasang stop kran air atau bal wave nya ini ukuran setengah in disini juga tersedia yang ukuran tiga perempat ya ataupun yang lebih gede Nah untuk pemasangan disini kita memerlukan dua buah sok dengan ukuran setengah in tentunya ya karena yang akan saya pasang yaitu stop kran setengah in Nah sebelum kita pasang seperti biasa nanti akan kita kasih seal tip dulu ya teman-teman agar nggak terjadi kebocoran Nah untuk pemasangan seal tip ini sudah pernah saya jelaskan ya ataupun saya terangkan kita pasang seperti ini searah dengan jarum jam ya teman-teman jadi jangan kebalik karena kalau kebalik itu percuma ya waktu kita pasang malah seal tipnya itu terlepas mundur ya jadi seperti ini searah jarum jam dan ke bagian belakang itu semakin tebal dan selanjutnya tinggal kita pasang saja untuk soknya ke bagian bal wave ataupun stop kran air ini disini saya kencangkan hanya menggunakan tangan ya teman-teman juga bisa menggunakan kunci cuman jangan terlalu kencang ya takutnya untuk bagian soknya itu patah kalau kita kencangkan terlalu kencang nah seperti ini selanjutnya untuk bagian sebelahnya sama ya teman-teman untuk pemasangannya tinggal kita pasang seal tip dan tinggal kita pasang ke bagian stop krannya seperti ini nah ini dia kurang lebih penampakannya untuk stop kran air atau bal wave nya setelah kita pasang sok selanjutnya akan kita langsung ke pasang ke instalasi pipa ya di sini nanti akan saya pasang untuk stop kran airnya ini adalah pipa air utama ya teman-teman ini sebenarnya sudah ada stop kran tapi agak jauh karena ini pipa buat bukan hanya satu rumah ya bukan hanya rumah saya jadi disini akan saya buatkan untuk instalasi rumah agar nanti waktu saya memperbaiki instalasi pipa lebih mudah untuk mematikannya ya teman-teman tetangga itu nggak ikut mati untuk airnya nah selanjutnya disini akan kita langsung saja pasang untuk bal wave ataupun stop kran airnya nah disini untuk pemasangan ini bisa bolak-balik ya teman-teman jadi enggak satu arah bis kita bisa menyesuaikan tempat ya misalkan seperti ini kan susah jadi saya buat arahnya ke bagian akan seperti ini nah sebelum kita kasih lem ya untuk bagian dalam ataupun bagian soknya ini kita amplas dulu ini agar sedikit kasar ya teman-teman nanti untuk lemnya itu bisa lebih kuat ya di lengket dan juga untuk di bagian pipanya disini kita amplas dan juga kita bersihkan ya teman-teman dari debu dan untuk langkah selanjutnya ini tinggal kita kasih lem saja sebenarnya lebih mudah menggunakan lem kaleng ya teman-teman cuman karena disini saya perlunya hanya sedikit jadi saya gunakan lem yang seperti ini saja dan kita ratakan menggunakan tangan selanjutnya tinggal kita pasang nah untuk pemasangnya seperti ini saja ya teman-teman tinggal kita paskan untuk posisinya dan kita dorong usahakan jangan kita putar ya kalau kita menyambung pipa seperti ini dan untuk sisanya ini tinggal kita rapikan sisa lemnya dan kurang lebih seperti ini teman-teman untuk bentuk dari balwer ataupun stop run airnya setelah terpasang ya disini untuk airnya akan saya nyalakan dulu untuk air utama ataupun stop run yang utama biar nanti teman-teman bisa lihat ya ya ini tadi sudah saya nyalakan ya teman-teman untuk airnya cuman ini dalam kondisi mati sekarang akan kita nyalakan nah kurang lebih seperti ini ya hasilnya untuk stop runnya dan untuk tuasnya ini juga enteng ya teman-teman gak berat kadang-teman ada stop run yang agak berat ya untuk tuasnya dan selanjutnya ini akan saya pasang ya untuk instalasi yang ke bagian rumah nah karena untuk pipanya ini basah ya tadi karena kena air jadi disini harus kita lap dulu ya ataupun kita keringkan agar lemnya nanti bisa melekat ataupun nempelnya itu dengan sempurna jadi jangan kita sambung pipa dalam kondisi berair ya ataupun ada airnya karena lemnya itu kurang nempel dan ya bosku ini adalah hasilnya ya setelah saya tutup menggunakan adukan seperti ini dan setelah saya rapikan untuk pemasangan ball wave ataupun keran airnya rapi ya dan disini akan kita ukur untuk tinggi dari leheran ball wave ataupun stop run ini ya teman-teman nah disini bisa kita lihat ya untuk ketinggian dari lehernya itu 5 cm setengah ya sedangkan untuk tebal pipa ya ataupun leher disini kan 2 cm nah berarti untuk pemasangan ball wave ini bisa dalam kedalaman pipa itu 7 cm ya teman-teman nah jadi bisa kita maksimal 7 cm tapi kita buat lubang bulat di keliling leheran dari stop run ini ya teman-teman dan untuk video kali ini itu saja bosku cara memasang ball wave ataupun stop run air dari onda kalau menurut kalian ini bermanfaat jangan lupa like komen bagikan juga ke yang lain dan buat teman-teman yang baru ketemu channel ini dan belum subscribe gak ada salahnya buat subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat sampai ketemu lagi di video-video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati